Intro Penjabat Gubernur NTT beserta seluruh pimpinan Forkom Pindah NTT mengelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dermaloka sebagai bentuk mengenang serta menghormati jasa para pahlawan. Upacara tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjian TNI, Teguh Muji Angkasa. Upacara nasional, siap! Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjian TNI, Teguh Muji Angkasa, memimpin upacara ziara nasional dan tabur bunga menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 tahun yang diperingati dengan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus di Taman Makam Pahlawan Dermaloka, di Jalan Timuraya, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Hadir dalam ziara nasional dan tabur bunga ini, Pejabat Gubernur NTT, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Komandan Pangkalan Udara Kupang, Kapolda NTT, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah NTT, Ibu Bayangkari, serta sejumlah undangan lainnya. Pada pelaksanaan upacara, Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjian TNI Teguh Muji Angkasa, melaksanakan penghormatan kepada para pahlawan dan peletakan karangan bunga di pelataran Tugu Taman Makam Pahlawan Dermaloka. Di akhiri dengan acara tabur bunga di pusara para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Usai melakukan tabur bunga di makam para pahlawan, Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjian TNI Teguh Muji Angkasa, kepada awak media mengatakan, makna ziara sendiri sebagai wujud penghargaan, serta untuk mengingat jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pastinya kalau generasi muda kan mengisi dan menikmati kemerdekaan itu dengan cara yang tentunya lebih cerdas, kemudian juga secara proporsionalnya kita terus membangun bangsa ini. Sementara itu, Pejabat Gubernur NTT Robert Simbolon mengatakan, para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita diajak untuk merefleksikan seluruh pengorbanan para pahlawan. Pertama, semua generasi, bukan hanya generasi muda, termasuk generasi yang sudah lebih tua, kita harus memiliki nilai-nilai heroisme, patriotisme, kepahlawanan yang diwariskan oleh para pahlawan kita yang hari ini kita kenal. Upacara Ziaran Nasional dan Tabur Bunga menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 tahun tersebut dihadiri oleh puluhan anggota TNI, kepolisian daerah NTT, serta anggota BRI MOB di NTT. Dari Kupang, Frank Indun, Tim Ainews melaporkan. Upacara Ziaran Nasional dan Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara dan berkumpul di depan.